Intro Baik, pengisah terima kasih Anda masih setia bersama AF Channel atau ASIS Francis Channel dalam Sibo berbagi informasi. Nah pengisah sekalian dimanapun Anda berada, kali ini masih bersama AF Channel atau ASIS Francis Channel dan pada kesempat ini ASIS Francis Channel akan memberikan sebuah topik untuk para pengisah sekalian sebagai sebuah referensi dalam mengarung kehidupan proses pembangunan di daerah masing-masing. Nah pengisah kali ini AF Channel akan memberikan sebuah gambaran, sebuah referensi terkait dengan pembangunan daerah. Nah pengisah kalau kita bicara tanpa pembangunan daerah juga kita harus membutuhkan sumber daerah manusia, kita harus mempersiapkan sumber daerah manusia untuk bagaimana kita mendorong pembangunan, bagaimana kita berdedikasi dalam membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan daerah kita. Jadi pembangunan daerah, pembangunan itu harus kita depankan yang namanya fleksibilitas, kita harus cepat. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pada setiap kali pengarahan, Pak Presiden sering mengatakan bahwa kita harus fleksibilitas, kita harus percepat pembangunan. Jadi pergerakan kecepatan itu sangat penting dibutuhkan, mulai dari daerah pemirsa. Nah kali ini AF Channel akan memberikan referensi terkait dengan daerah tertinggal, profil daerah tertinggal. Nah pemirsa kali ini AF Channel akan memberikan sebuah referensi dan referensi ini bersumber dari buku yang sebagai jendela dunia. Walaupun dalam perkembangan teknologi informasi, tapi memang masih relevan kita bisa menggunakan buku ini sebagai sumber referensi, sumber bacaan dalam mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan masa depan daerah kita. Nah pemirsa, sebuah literatur ini yang sangat penting sekali yang AF Channel miliki dan sumber referensi ini memang dikirim langsung dari Akademi Desa, salah satu program di Kementerian Desa Pembangunan Datering Republik Indonesia. AF Channel mendapat sebuah kiriman dari Akademi Desa 4.0 terkait dengan profil dan potensi daerah tertinggal ke Pulau Nusa Tenggara pemirsa. Jadi memang setiap daerah pasti ada yang sudah berkategori, yang masih tertinggal, yang sudah berkembang, yang sudah maju dan mungkin juga ada yang sudah malih di pemirsa. Tapi kali ini Azif Rins memiliki sebuah referensi dan berasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Florestimur, karena setelah melihat dari literatur dalam buku ini pemirsa, ternyata saya tidak menemukan Kabupaten Florestimur yang dikategorikan sebagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara pemirsa. Artinya Florestimur mungkin sudah mulai dalam darah perkembangan. Mudah-mudahan kita harus mendukung langkah pemerintah untuk mensukseskan, mencatatkan masalah Florestimur di tahun-tahun. Jadi memang kita harus bersyukur setelah kita membaca berbagai berita bahwa ada sejumlah daerah-daerah Indonesia yang masih dikategorikan daerah tertinggal dan pemirsa pada periode 2020-2004 juga ada kategori-kategori desa atau kategori-kategori daerah pemirsa yang masih tergolong daerah tertinggal dan juga ada kategori atau periode yang termasuk dalam periode daerah berkembang pemirsa. Nah pemirsa kali ini memang kita belajar tentang buku ini sebagai sebuah referensi. Karena buku ini memiliki data-data lengkap terkait bagaimana intervensi program di setiap wilayah untuk bagaimana berinovasi untuk menuju ke daerah maju ataupun desa maju dari memang pemirsa buku ini diterbitkan pada Desember 2019 artinya setelah pelantikan Pak Presiden Bupuk Indonesia, Bapak Jokowi Maruf dan memang setelah kita membaca buku ini memang sangat kaitan alat dengan program pemimpin, program pemerintah untuk mempercepat pembangunan pemirsa ada beberapa daerah tertinggal yang akhirnya ditemukan dalam literatur ini musnah di Provinsi Nusa Penggara Timur ada beberapa kabatin yang masih tergolong dan mungkin saat ini mereka sudah mulai memikirkan, sudah mulai menanalisa pemirsa untuk bagaimana bisa bangkit ya pemirsa dari ketertinggalan ini pemirsa pemirsa kali ini dalam literatur ini pemirsa AF Channel menemukan beberapa kabupaten yang mungkin masih bisa berinovasi dan memang harus terus melakukan perubahan-perubahan keberatan-perubahan dalam perbaikan untuk mengejar ketertinggalan pemirsa jadi ada Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, ada Kabupaten Timur Tengah Selatan, ada Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Beli, Kabupaten Sumba Paragelaya, Kabupaten Sumba Timur kemudian ada Kabupaten Alor, Kabupaten Lebakla, Kabupaten Ender, Kabupaten Mangerai, Kabupaten Rota Endal, Kabupaten Manerai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Dayak, Mirta kemudian ada Kabupaten Nagarkeo Kabupaten Manggara Timur Kabupaten Saburai Jua dan Kabupaten Malak ini beberapa Kabupaten yang masih mengejar ketinggalan dan kita harapkan kepemimpinan daerah harus terus melakukan inovasi-inovasi, terus melakukan perubahan-perubahan untuk bagaimana bisa mengejar ketinggalan Indonesia dan kita harus bersyukur Kabupaten kita Kabupaten Flores Timur sudah tidak termasuk dalam belakangnya artinya Flores Timur sudah pangkit dan ketinggalan saatnya Flores Timur harus berinovasi berdedikasi dan kita harus mendukung langkah pemerintah dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Flores Timur jadi kita harus mendukung langkah pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk bagaimana kita terus melakukan perubahan-perubahan terobosan-terobosan baru melalui program-program pemerintah dalam kaitan dengan mengajar ketinggalan dalam kaitan dengan kejahatan masyarakat melalui program-program pembangunan di wilayah kita masing-masing untuk bagaimana kita percepat kita melakukan fleksibilitas untuk mempercepat langkah mendukung Indonesia Madu di tahun 2014-2018 sesuai dengan anangan-angan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia jadi visi-visi visi Indonesia pada tahun 2045 itu adalah Indonesia yang sudah berdaulat, maju, dan adil makhluk jadi kita harus bersebut dedikasi dari awal untuk bagaimana kita sebagai bangsa ini sebagai warga masyarakat sebagai pemimpin kita harus menuju ke arah sana dengan melakukan perubur-peruburan dari daerah jadi memang terhasil masih ekonomi juga harus didukung sesuai dengan visi-visi Bapak Presiden Republik Indonesia jadi memang harus bersiapkan sumber dalam manusia pemirsa jadi salah satu program pemerintah yang utama yang dikatakan pembangun sumber dalam manusia artinya bahwa dengan alas pembangun sumber dalam manusia salah satu kita berjelas yang bisa kita memilih amin